Ada dua jenis self-talk yang ada dalam diri kita. Yang pertama, obrolan tidak jelas tanpa sadar, seperti meracau secara otomatis, dan dialog batin antar dua orang yang saling berkomentar. Sadar atau tidak, semua perilaku kita saat ini digerakkan oleh satu diskusi yang unik yang ada dalam benda kita. Orang bisa menyebutnya mindset, atau dialog batin, atau self-talk. Yang jelas, sumber segala tindakan kita berasal dari mindset yang menjadi keyakinan, lalu selanjutnya bertransformasi menjadi perilaku. Semakin kita bagus memanajemen pikiran dan dialog dalam diri kita, semakin bagus pula kita bertindak dan berperilaku. Seorang sekolah perkembangan kognitif, Jane Pidgeot, menjelaskan, ada dua jenis self-talk yang ada dalam diri kita. Yang pertama, obrolan tidak jelas tanpa sadar, seperti meracau secara otomatis, dan dialog batin antar dua orang yang saling berkomentar. Jane Pidgeot menamakan obrolan meracau ini sebagai tipe monolog batin, yang disebut sebagai pembicaraan egocentris. Obrolan meracau ini seperti omongan anak kecil yang bermain dan berbicara dengan konteks yang tidak jelas. Kondisi tersebut sebagai perkembangan kognitif seseorang. Apabila kita masih memiliki obrolan meracau dalam diri kita, hal itu menunjukkan bahwa ada ketidakmatangan kognitif. Kedua adalah dialog batin, di mana kita mengomentari perilaku kita sendiri seperti seorang komentator bola yang terus-menerus berkomentar setiap kita berbuat sesuatu. Masalahnya, kalau komentator sepak bola, yang main bola tidak mendengar komentar sang komentator, sedangkan kita terus-menerus mendengar ocehan moderator batin yang ada dalam kelinga kita. Di dalam dunia psikologi, self-talk ini dilihat sebagai sesuatu bentuk evaluasi diri yang sehat ya. Namun, perlu kita sadari bahwa self-talk ini ada yang positif, ada yang negatif. Yuk kita belajar tentang self-talk yang positif dan yang negatif, dan bagaimana cara kita mengimplementasikan self-talk ini menjadi sesuatu yang berguna buat keberhasilan dan pencapaian diri kita. Oke, kita harus memahami bahwa terdapat dua jenis fungsi self-talk. Yang pertama sebagai fungsi konsentrasi, dan yang kedua sebagai fungsi motivasi. Fungsi konsentrasi diperoleh dari monolog batin yang saya bahas pada awal video tadi. Saat kita mendengar obrolan meracau atau tipe monolog batin, sebenarnya kita sedang menggunakan self-talk sebagai fungsi konsentrasi. Kita bisa menyuarakan pikiran monolog batin yang ada dalam diri kita sebagai metode yang luar biasa untuk menatap pikiran dan perilaku kita, dan juga bisa meningkatkan konsentrasi. Cobalah untuk thinking out loud, atau menyuarakan pikiran kita lebih lantang lagi untuk menguatkan konsentrasi kita menjadi lebih baik. Fungsi self-talk yang kedua adalah fungsi motivasi. Nah, untuk memahami fungsi self-talk sebagai fungsi motivasi, kita bisa menggunakannya dari jenis self-talk yang kedua, yaitu dialog batin. Dialog batin ini akan menuntun perilaku kita apakah akan menjadi perilaku yang negatif atau positif. Semakin kita terampil, mengelola self-talk yang positif, maka perilaku kita akan cenderung menjadi lebih positif. Sebaliknya, apabila kita salah menggunakan self-talk yang ada dalam diri kita, maka perilaku kita menjadi cenderung negatif. Makanya, yuk hati-hati menggunakan self-talk ini. Kita harus pahami jenis self-talk yang cenderung ke arah negatif. Yang pertama, generalisasi. Generalisasi berarti membuat standar atau kesamaan dengan apa yang sudah pernah kita alami, lalu menggeneralisir bahwa semuanya akan sama. Contohnya, saya sudah dihianati oleh tim saya sebanyak dua kali. Nanti siapapun tim saya pasti akan selalu menghianati saya. Padahal, apabila kita cerdas mengelola self-talk, kita tidak seharusnya menggeneralisasi setiap keadaan dan membuat asumsi yang tidak seharusnya di keadaan yang lainnya. Generalisasi akan sangat berbahaya apabila kita tidak cakep dalam mengelola informasi dan memperbanyak pengalaman. Kedua, terlalu cepat mengambil keputusan. Terlalu cepat mengambil keputusan berarti membuat kesimpulan-kesimpulan yang keliru dari keterbatasan informasi yang kita miliki. Kita tidak bijak mengelola informasi, lalu mengambil suatu kesimpulan yang tidak tepat. Logika terbolak-balik, sistematikanya berantakan, dan kesimpulannya menjadi nyawur. Misalnya, kita sering self-talk tentang suatu keadaan di mana atasan kita tidak balas-balas WA. Kenapa ya? WA saya cuma dirip doang, nggak dibalas. Kayaknya dia nggak suka di saham saya. Udah lah, malas saya tanya-tanya ke atasan saya. Nah, self-talk yang tidak produktif ini tentu akan banyak memiliki efek yang negatif. Menghangat komunikasi, memperbesar asumsi negatif, dan parahnya akan membuat hubungan kita dengan atasan menjadi tidak harmonis. Padahal, kita bisa memilih self-talk yang lebih positif. Misalnya, Oh, mungkin sedang sibuk. Saya akan follow up 3 jam lagi. Atau, sepertinya sedang di pesawat, dan HP-nya sedang mengode pesawat, sudah take off, dan belum sempat balas. Dan berbagai jenis self-talk lainnya yang lebih positif. Self-talk negatif lain, yang sering orang gunakan adalah, menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri ini, membuat segala sesuatu yang tidak sesuai, akibat kelemahan, kebodohan, dan kesalahan dirinya. Padahal, tidak semua kejadian, yang tidak sesuai dengan harapan, sepenuhnya karena kesalahan diri kita. Banyak sekali faktor penyebab, yang membuat sesuatu kondisi menjadi tidak ideal. Misalnya, Seharusnya, aku tidak berbuat seperti itu. Kata rok, Wah, sayang kau tertinggal buruk. Atau, Aku atasnya yang jelek nih, tidak bertanggung jawab. Dan self-talk lainnya, yang kontraproduktif, yang intinya menyalahkan diri sendiri. Banyak sekali self-talk negatif, yang membuat perilaku kita salah, tidak tepat, dan efek-efek lainnya, yang membuat berbagai kekacauan. Self-talk ini benar-benar bisa menjadi pisau bermata dua, yang apabila kita tepat menggunakannya, bisa melukai kita, dan akibatnya sangat kata. Namun, apabila kita mahir menggunakannya, kita bisa membantu kehidupan diri kita menjadi lebih baik. Nah, bagaimana menggunakan self-talk yang positif? Self-talk positif, berarti menerobos, atau mengacaukan pola-pola self-talk yang negatif tadi. Self-talk positif, juga berarti meng-counter dari jawaban-jawaban self-talk yang ada. Self-talk positif, bukan berarti merebih-lebihkan diri, bahwa kehidupan ini hebat, semuanya baik-baik saja, tidak mungkin terjadi apa-apa, semuanya akan menjadi lebih baik. Melainkan, tentang membebaskan diri, dari pola lingkungan pikiran self-talk negatif yang muncul. Misalnya, kita punya self-talk, wah, target ini sepertinya tidak mungkin berhasil. Kalau self-talk negatif, udahlah, targetnya sangat tidak masuk akal, kita tidak akan bisa mencapainya. Nah, meng-counter self-talk ini, kita bisa memilih self-talk seperti ini. Oke, bagaimana ya caranya agar target ini berhasil dicapai, dan apa yang bisa saya lakukan, agar targetnya bisa dicapai? Pemilihan self-talk ini akan berpengaruh kepada tindakan dan perilaku kita selanjutnya. Sebagai contoh, saya sebagai auditor, pada saat atasan memberikan saya tugas yang sepertinya agak sulit, alih-alih menolak dan memberikan alasan, saya memilih dalam self-talk saya. Pak, untuk target ini, kendalanya ada di sini, di sini, dan di sini. Saya akan kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan sumber daya yang saya punya. Apabila ada kesulitan, saya akan meminta pendapat Bapak, dan akan saya sampaikan apa yang saya tahu dan apa yang sudah saya lakukan. Saya minta pendapat Bapak juga, apa yang saya perlukan agar saya bisa mencapai target tersebut. Terima kasih dan selamat mempraktekan.